Pengen kuliah, tapi biaya UKT-nya mahal banget nih, gimana? Pastinya teman-teman harus cari BASISWA dong, dan itu bisa teman-teman coba untuk datang di pertuliahan nanti Penasaran kan sama informasi BASISWA apa aja sih nih? Cek di video kali ini ya Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung Karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp25.000, kalian sudah dapet ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Nah, kali ini ada beberapa murid-murid kakak juga curhat nih, dan DM ke GEP Media Dia itu bingung banget, kak, nih aku udah lolos nih ya, Alhamdulillah aku udah bisa lolos di SDM PTN kali ini Tapi nih pas dilihat ternyata UKT-nya mahal banget nih kak Aduh gimana ya kak, karena aku udah gak tau lagi nih harus gimana UKT-nya tuh ternyata mahal banget dan dia itu gak mampu untuk membayar gitu Nah, jadi jangan sampai dia itu gak kuliah juga ya Gara-gara UKT-nya mahal jadi gak bisa lanjut kuliah lagi kan, sayang banget ya kalau kayak gitu ya Ya, ini mungkin sahabat GEP yang lain juga ada kali ya yang ngerasain kayak gini Nah, mungkin kalau saran awal nih dari kakak ya harus tenang dulu, sahabat dulu Karena semua masalah pasti ada solusinya nih Dan salah satu solusinya adalah ya pastinya teman-teman harus cari informasi tentang beasiswa Karena beasiswa ini teman-teman bisa cobain daftar dari awal sebelum teman-teman masuk kuliah nih Atau ketika teman-teman nanti pas udah kuliah, lagi menjalani beberapa semester Itu juga bisa gitu ya untuk daftar ke beasiswanya Dan bahkan satu orangnya sebenarnya bisa lebih dari satu daftar beasiswanya Mungkin dua atau tiga beasiswa Jadi kan lumayan banget ya bisa ngebantu teman-teman dari mulai uang kuliah dan lain sebagainya Jadi gak cuma hanya UKT aja, uang kuliah tunggal Tapi juga bahkan kalau dari beasiswa kamu bisa dapet uang saku loh bahkan Jadi gak ada lagi alasan kalian buat gak kuliah nih Kalau misalkan kalian mau kuliah, kalian itu kejar beasiswanya Nah disini kita akan bahas, di video kali ini kita akan bahas Mengenai beasiswa-beasiswa apa aja yang bisa bantu kalian untuk merahi impian kalian di perkuliahan Nah oke, kita langsung bahas yang pertama kali ya Kayak ini sebenarnya gak asing lagi nih ya Dari tahun-tahun kemarin udah dibuka namanya ada beasiswa KIP kuliah Atau mungkin teman-teman pernah dengar namanya Birik Nisi Nah Birik Nisi atau KIP kuliah ini Salah satu beasiswa yang langsung dari pemerintah Dibawah naungan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan juga teknologi Nah untuk si KIP kuliah ini Teman-teman bisa dapetin tadi pertama Bebas uang kuliah tunggalnya atau UKT-nya selama 8 semester ya 4 tahun nih untuk S1 ya Terus yang kedua teman-teman juga bisa dapetin bantuan biaya hidup per bulannya Wah ini pasti benefitnya untung banget ya buat teman-teman dapetin Nah persyaratan untuk dapet beasiswa KIP kuliah ini ada beberapa Jadi gak bisa semua orang daftar ya Yang pertama yang pasti teman-teman harus berasal dari siswa SMA, MA, SMK sederajat Di tahun berjalan atau maksimal 2 tahun terakhir nih Jadi ini menerima siswa gap year ya Kalau misalnya teman-teman daftar di KIP kuliah tahun 2023 Berarti yang bisa daftar itu lulusan 2023, 2022 dan juga 2021 Selain itu gak bisa ya Terus yang kedua nih karena ini dari pemerintah Jadi teman-teman harus punya potensi prestasi yang baik Tapi di sisi lain teman-teman punya keterbatasan ekonomi Yang nantinya dibuktikan dengan beberapa dokumen yang harus dilampirin nih Jadi harus ada buktinya ya Karena ya free information aja Kalau KIP kuliah ini ada yang namanya survei lapangan langsung ke rumah kalian loh ya Yang ketiga berhubungan dengan potensi akademik tadi Teman-teman harus sudah menjadi mahasiswa baru atau lolos di perguruan tinggi negeri Maupun swasta lewat semua jalur masuknya Jadi teman-teman harus lolos dulu di perguruan tinggi baru bisa dapetin KIP kuliah Kalau perguruan tingginya gak lolos ya berarti gak bisa daftar KIP kuliah gitu ya Nah terus yang keempat tadi ngomongin tentang dokumen untuk keterbatasan ekonomi Ini ada beberapa nih teman-teman syaratnya Tapi gak harus semua dipenuhi Minimal salah satu aja teman-teman udah bisa daftar KIP kuliah Yang pertama syaratnya adalah teman-teman termasuk penerima KIP atau Kartu Indonesia Pintar Semasa sekolahnya waktu di SMA nya ya Jadi itu bisa lanjut untuk daftar KIP yang di kuliah Atau yang kedua nih aku gak punya KIP kak Bisa teman-teman termasuk ke PKH atau program keluarga harapan Kalau bukan PKH juga teman-teman bisa ikuti syarat yang ketiga Yaitu teman-teman penerima KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera Gak punya juga nih ke 3 kartu ini ya Boleh lah teman-teman itu berasal dari pakti asuhan Itu dibuktikan juga ya dari rekomendasinya Terus yang kelima kalau misalkan gak termasuk pakti asuhan juga Teman-teman bisa terdaftar di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial Minimal kategori 4 gitu ya Jadi ini teman-teman secara legalnya harus terdaftar di beberapa program tadi Kalau misalnya ternyata teman-teman bukan penerima bantuan-bantuan itu Bisa nih syarat yang berikutnya adalah dari segi penghasilan orang tua Jadi penghasilan gabungan orang tua secara kotor atau walik yang membiayai teman-teman Itu maksimal banget adalah 4 juta rupiah per bulan Atau ketika penghasilannya Saya penghasilannya gak 4 juta nih kak lebih Tapi boleh teman-teman bagi dengan anggota keluarganya semuanya Nah maksimal setiap orang itu 750 ribu per bulan Kalau teman-teman bisa mengikuti syaratnya ini juga bisa teman-teman daftar ke beasiswa KIP kuliah ini ya Nah untuk periode pendaftaran KIP kuliah yang 2022 itu dimulai dari tanggal 2 Februari sampai 31 Oktober Kenapa itu lama banget? Karena dia menerima dari semua jalur masuk Asana PTN, SBMPTN, jalur mandiri untuk PTN ataupun PTS ya Nah nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu informasi lebih update-nya lagi Bisa langsung cek di websitenya kipstripkuliah.campdikbud.id Nah selanjutnya ada apa nih kabung Ya berarti itu bisa membantu banget nih Bahkan kalau misalkan kalian itu lewat jalur ujian mandiri aja Itu uang pembangunan ataupun fasilitasnya aja itu bisa sampai hampir 200 juta Wah banyak banget ya Nah jadi ini beasiswa berikutnya adalah dari beasiswa Tanoto Foundation Jadi beasiswa Tanoto Foundation ini bisa membiayai kalian nih Mulai dari biaya kuliah kalian Jadi full ya ini beasiswa full Bahkan kalian juga dikasih biaya hidup sampai nanti semester 8 Tuh jadi dikasih uang saku juga Kamu juga dikasih sponsorship untuk kegiatan kompetisi ataupun lomba Kamu juga dikasih program untuk kepemimpinan juga Dan kamu bahkan dikasih untuk hibah dana penelitian Bahkan kamu juga dikasih untuk konferensi Nah jadi banyak juga dana lainnya Jadi lengkap banget nih paket lengkap Nah tapi syaratnya syarat umumnya itu ya Dari setiap beasiswa pasti punya syarat ya Jadi yang paling pertama adalah kamu tuh Sebagai WMI atau warga negara Indonesia Udah jelas tuh Beasiswa Tanoto Foundation ini Diberikan kepada mahasiswa reguler Di perguruan tinggi yang bekerja sama dengan program dari beasiswa ini Terus jadi dia juga harus punya kemampuan akademisi yang bagus Nah kalau misalkan di sebelumnya nih di SMA Berarti kan ada standar nilai rapot ya Nah standar nilai rapot itu paling gak minimal tuh 8 lah ya Dari skala 10 gitu Nah untuk mahasiswa reguler yang melakukan perkuliahan Itu standar nilainya itu dari 3,25 dalam skala 4 Nah kalian bisa tuh daftar untuk program beasiswa ini Nah selain program dari segi akademisi Kalian juga harus ada kemampuan di bidang non-akademis Jadi kan harus punya kemampuan komunikasi yang baik Melalui kemampuan bahasa melalui bahasa Indonesia Ataupun bahasa Inggris bahkan bahasa lainnya nih Bahasa asing lainnya ya tentunya Terus satu yang berikutnya adalah Kalian gak boleh untuk ngambil program beasiswa yang lain Kalau udah dapet program beasiswa yang ini Kalian fokus di program beasiswa yang ini Kalian gak bisa ngambil program beasiswa lain Bahkan kalian juga tidak bersedia ataupun tidak boleh sama sekali Untuk mengambil program beasiswa lain Berarti ini gak boleh didublin Karena ini udah paket lengkap ya program beasiswa yang ini Biasanya untuk universitas rekanan yang memberikan program beasiswa ini Yaitu adalah UGM Unibra Universitas Brawijaya UI Universitas Indonesia IPB Institut Pertanian Bogor ITB Institut Teknologi Bandung Universitas Riau Universitas Andalas UNDIP Universitas Dipenogoro Dan USU Universitas Sumatera Utara Nah bagi kalian yang udah mengalami perkuliahan di awal-awal ini Program ini dibuka di bulan Agustus ya Jadi coba kalian cari lagi searching lagi di tanotofoundation.org Nah ini udah ngomongin tentang pergeruan tinggi nih Kira-kira gimana kalau untuk politeknik nih Oke nah selanjutnya ini ada program beasiswa untuk yang politeknik Namanya beasiswa asra nih teman-teman ya Beasiswa asra ini diberikan untuk teman-teman yang nanti mau masuk ke politeknik manufaktur Jadi kalau politeknik biasanya kuliahnya cuma 3 tahun nih ya Nah untuk beasiswa asra ini teman-teman bakal dapetin bantuan yang pertama Bebas biaya UKT gitu ya atau uang kuliah tunggalnya per semester Terus teman-teman juga dapet uang 1 bulanan Dan yang ketiga teman-teman bisa bebas biaya sumbangan pendidikannya Nah kalau yang tahun sebelumnya biasanya dibuka dari mulai bulan Desember nih 2021 Kemarin gitu ya sampai bulan Februari di 2022 Jadi kemungkinan nanti bakal dari akhir tahun lagi sampai ke awal tahun gitu ya Untuk pembukaan pendaftaran beasiswa asra Nah buat teman-teman yang mau daftar nanti ke beasiswa asra ini ada beberapa persyaratan Yang pertama teman-teman harus lulusan dari siswa SMA, MA, SMK sederajat Dari semua jurusan dia membuka ya Tapi ini cuma bisa diikuti sama kelas 12 aja Jadi gak bisa menerima GPR atau yang lulusan tahun-tahun sebelumnya Terus yang kedua teman-teman harus sehat jasmani rohaninya Dan tidak diperkenalkan untuk buta warna ya Karena mungkin ini berkaitan dengan manufaktur ya kan Terus yang ketiga tentunya teman-teman harus WNI Yang keempat teman-teman nih ada nilai minimal raport nih Jadi karena ini manufaktur untuk nilai matematika, fisika dan juga bahasa Inggris Minimal nilainya itu 75 atau kategorinya B lah ya di raport Ini untuk raport dari semester 1 sampai semester 4 atau kelas 10 dan juga kelas 11 Nah syarat terakhirnya ini dari segi penghasilan Jadi untuk beasiswa asra akan diprioritaskan bagi teman-teman yang berasal dari keluarga Dengan penghasilan sekitar 5 juta per bulannya Untuk penghasilan gabungan kotor orang tua atau wali ya Nah nanti teman-teman ketika udah dapetin beasiswa asra Pasti di pertengahan kuliah gitu ya Itu akan ada namanya evaluasi prestasi atau pendidikan teman-teman Jadi bakal dilihat nilai si IPK atau IPK teman-teman nih per semesternya kira-kira naik atau turun Nah kalau udah turun nanti bisa dipertimbangkan nanti apakah bakal lanjut beasiswanya Atau ada kemungkinan untuk diberhentikan Nah untuk informasi lebih lengkapnya nih terkait beasiswa asra Teman-teman bisa cek langsung di websitenya di pmb.poman.asra.ac.id Nah berikutnya ada beasiswa apa nih kabungan? Nah ini beasiswa untuk perguruan tinggi swasta ya Jadi kalau tadi udah ngomongin tuh kalau yang swasta gimana nih? Nah di swasta ini ada program namanya Kuiper's Award Ini adalah program beasiswa untuk perguruan tinggi swasta Nah persyaratannya secara umum yang paling pertama yaitu kalian itu ngisi from registrasi ya Seperti biasa Nah terus yang kedua kamu punya email aktif Jadi email aktif ini akan digunakan untuk pengumuman seleksi, tahapan seleksi dan lain-lainnya Terus syaratan yang berikutnya yang ketiga yaitu kalian harus ikutin tes online-nya Jadi nanti akan ada ujiannya lagi sendiri Nah yang keempat yaitu ada beberapa persyaratan-persyaratan tersendiri tergantung dari kampus swasta yang kalian mau ambil Nah biasanya kampus swasta yang berekanan dan bermitra dengan program ini Yaitu adalah Telkom University, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Institut Teknologi PLN, terus ada juga Universitas Kristen Maranata, Universitas Paramadina, terus ada juga Kalbis Institute, PPM School of Management, Universitas Taruman Negara, Indonesian Banking School, dan Multimedia Nusantara Politeknik Nah itu dari swasta dan kalau mau informasi lebih lanjutnya kalian juga bisa ceknya di kampus.kuiper.com Oke selanjutnya beasiswa kelima ini ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi S1 Reguler Nah buat beasiswa Pertamina ini teman-teman bakal dapetin banyak banget juga nih keuntungannya Yang pertama mulai dari dibiayai untuk biaya uang kuliah tunggalnya Terus juga ada bantuan uang saku bulanan, ada bantuan biaya praktikum, biaya buku Nah ini kan untuk keperluan akademiknya ya Terus lain itu juga teman-teman bakal dapetin namanya pembinaan mahasiswa Ada juga nanti teman-teman bakal dapet bantuan untuk aksi Sobat Bumi-nya Karena tadi bahasanya tuh Sobat Bumi ya jadi ada aksi khususnya Terus teman-teman juga dapet pelatihan capacity building semacam upgrading Dan terakhir nanti teman-teman bakal ada gathering atau pertemuan dari Sobat Bumi tersebut Nah kalau misalnya teman-teman mau daftar nih di beasiswa Pertamina ini Teman-teman harus ngikutin beberapa persyaratannya Yang pertama teman-teman harus menjadi mahasiswa aktif dulu S1 Minimal udah menempuh semester 2 Jadi ini daftarnya kalau teman-teman udah masuk perguruan tinggi ya Bukan di awal pendaftaran kuliah Terus yang kedua karena teman-teman udah menempuh perkuliahan Jadi ada minimal IPK atau IP-nya itu sekitar 3 ke atas dari skala 4 ya Nah selain teman-teman ada indeks prestasi di IP dan IPK-nya Teman-teman juga harus aktif berorganisasi nih Atau bisa ikutan kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan atau lingkungan hidup Karena tadi ini ngomongin tentang aksi Sobat Bumi Nah selain selanjutnya teman-teman juga gak boleh nih lagi menerima beasiswa yang lain Jadi kalau teman-teman mau daftar ke beasiswa Pertamina harus cukup satu aja udah itu ya Karena sebenarnya kan tadi beasiswa ini benefitnya juga banyak banget Dan kegiatan yang diberikan dari pihak penyelenggara beasiswanya juga banyak banget ya Jadi gak usah lah daftar lagi beasiswa yang lain Selain itu juga teman-teman harus bebas dari tindakan kriminal Ataupun penggunaan penyalahgunaan obat atau narkoba ya Dan teman-teman juga harus berkuliah di kampus yang bermitra juga dengan Pertamina Foundation Nah untuk bantuannya nih teman-teman ya Bantuan UKT atau uang kuliah tunggalnya per semester itu maksimal 4 juta Terus untuk uang 1 bulanannya teman-teman bisa dapetin sekitar 500 ribu per bulan Nah untuk informasi lebih lengkapnya tentang timeline pendaftaran dan lain sebagainya Teman-teman bisa cek di website beasiswa.pertaminafoundation.org Selanjutnya ada apa nih tika menanya terakhir? Nah yang terakhir adalah beasiswa unggulan mahasiswa berprestasi ya Ini beasiswa unggulan ini itu biasanya gak hanya untuk sarjana doang untuk S1 Tapi bisa untuk magister maupun doktoral Nah ini dari resmi dari Kemdikbutristek ya Nah beasiswa unggulan ini bisa diikuti oleh kalian para calon mahasiswa Yang sudah diterima di perguruan tinggi Dan untuk para mahasiswa yang sedang berlangsung perkuliahannya paling maksimal semester 2 ya Paling gak gitu Nah jadi ini persyaratan-persyaratan umumnya Untuk beasiswa unggulan ini yang paling pertama yaitu kalian harus ada sertifikat berprestasi Sertifikat akademisi maupun non-akademis yang sudah standarnya itu nasional maupun internasional Nah selain itu kalian juga harus memiliki rekomendasi dari institut terkait Nah kalau untuk beasiswa ini kalian gak perlu lagi ikut beasiswa yang lain ya Jadi emang ini khusus Beasiswa yang memang untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang khusus gitu Nah jadi usianya paling maksimal itu 22 tahun Kalau misalkan jadi calon mahasiswa nih Dan kalau misalkan sudah berlangsung perkuliahan paling maksimal usianya 23 tahun ya Kalian bisa cantumin juga nilai UASBN kalian tuh nanti Untuk barat calon mahasiswa Sedangkan untuk kalian yang sudah memulai perkuliahan Kalian bisa cantumin nilai IPK kalian sebelumnya Paling minimal 3,25 dalam skala 4 Nah jadi ini untuk perguruan-perguruan tinggi Yang paling tidak minimal akreditasinya adalah B ya Atau sangat baik lah itu Salah yang terakhir adalah kalian harus bikin esai Esai ini sudah ditentukan dan ini merupakan penilaian yang besar juga tuh Untuk ikut program beasiswa Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu informasi lengkapnya lagi Mengenai beasiswa unggulan ini Kalian bisa ceknya di beasiswaunggulan.camdikbud.go.id Oke wah jadi ini udah banyak nih ya Beasiswa yang tadi kita sebutin nih teman-teman Kurang lebih ada 6 beasiswa yang bisa langsung kalian coba Cari tahu lagi di website-website yang tadi udah kita sebutin Terus kalau misalkan itu sesuai nih sama kebutuhan kalian Kalian juga udah memenuhi syaratnya Langsung aja coba daftar di tanggal yang paling terupdate pastinya ya Jadi gak ada lagi nih kata-kata kalian harus berhenti kuliah Gara-gara mungkin kesulitan di bagian ekonominya Ya jadi jangan sampai cuman gara-gara hanya dari segi ekonomi Kalian menghilangkan masa depan kalian gitu Cari informasi mau dari sekarang Kalau dirasa gak mau bebanin lagi orang tua lah Di sini saatnya kalian mulai menunjukkan prestasi kalian Untuk mengejar beasiswa-beasiswa itu Bahkan tadi dapet juga ya uang saku dan lain-lainnya Nah kalian manfaatkan program-program Beasiswa ini dengan sebaik-baiknya Dan tunjukin kemampuan kalian dengan maksimal Jadi jangan sampai udah berusaha untuk di bidang akademis Untuk keterima di perguruan tinggi favorit kalian Tapi terhambat cuman gara-gara urusan perekonomian Jadi gunakan kemampuan kalian dengan sebaik-baiknya Dan manfaatkan kemampuan itu Untuk menuju masa depan kalian yang lebih baik ya tentunya Sampai sini aja dan semoga videonya bermanfaat Semangat buat kalian semua Para pengajar beasiswa dan para pejuang masa depan Sampai sini aja video kali ini And see you in the next video Sampai jumpa di video